Kabar bahagia pernikahan Maya Estianti dengan Irwan Musri masih menjadi sorotan. Dalam dua hari terakhir ini, baik Maya maupun Irwan tak henti-hentinya memposting foto-foto kebahagiaan mereka. Namun, ada yang ganjil dengan sikap Dul Putra Bungsu Maya dari pernikahannya dengan Dani. Ya, Dul yang memang selalu menginginkan kedua orang tuanya ini rujuk kembali, kini hanya bisa pasrah dengan kenyataan yang ada. Lantas, seperti apa reaksi Dul atas pernikahan sang bunda? Benarkah Dul tidak ikut bahagia? Ini dia beritanya. Tak ada kata yang sanggup merangkai bahagianya Maya Estianti yang telah resmi menjadi nyonya Irwan Musri. Dalam dua hari terakhir, baik Maya maupun Irwan tak henti-hentinya menyebar kebahagiaan mereka lewat unggahan foto di akun media sosial. Dengan berbagai caption manis, orang di sekeliling Maya pun seolah ikut serta merasakan kebahagiaan itu. Belum lagi berbagai ucapan dari teman-teman artis. Gue seneng banget, jujur, mendengar kabar gembira ini. Gue mengharapkan banget bahwa mereka berdua itu bisa selalu langgeng. Pastinya seneng banget, selamat berbahagia. Saling mencintai ya, maksudnya sudah mau mengambil keputusan untuk hidup bersama sampai selama-lamanya gitu. Kita harus appreciate banget dan benar-benar kayak turut berbahagia. 29 Oktober kemarin telah menjadi hari istimewa Maya Estianti. Happy Salma, salah satu sahabat Maya, ternyata ikut andil dalam menyempurnakan penampilan Maya di hari istimewanya. Ya, sebuah mahkota rancangan Happy Salma yang sengaja dipesan oleh Maya terlihat mempercantik penampilan ibu tiga anak itu. Saat ditemui awak media, Happy Salma membenarkan terkait konsep mahkota untuk Maya yang dibuat sesuai dengan kepribadian seng pengantin. Sayangnya Happy enggan menyebutkan berapa nominal harga mahkota untuk sahabatnya itu. Namun bisa ditaksir harga mahkota berwarna silver itu mencapai angka puluhan juta rupiah. Harganya isi mewah, yang pasti karena dikerjakan 100% oleh tangan dan dibuat sangat delicate dan detail. Sebenarnya orangnya juga simple, sederhana, jadi dia pengen juga crown yang sederhana, yang simple gitu. Tapi yang delicate, yang cantik gitu. Jadi memang yang 100% buatan tangan gitu, yang memang spesial lah. Melihat kebahagiaan Maya dengan suami barunya, bisa dipastikan ini pun menjadi kebahagiaan anak-anaknya. Hadir dan menyaksikan pernikahan sang bunda adalah bukti dukungan dari Al, El dan juga Dul. Tapi coba lihat mimik wajah putra bungsu Maya. Jika diperhatikan dari foto yang diunggah Maya, secara sekilas keluarga ini terlihat telah menggenggam bahagia sepenuhnya. Senyum Al dan El begitu tulus dan cukup antusias, menyambut Irwan Musri menjadi anggota baru keluarga mereka. Bagaimana dengan Dul? Ada yang ganjil dari senyum Dul. Benarkah Dul belum sepenuhnya menerima kenyataan ini? Sebab diketahui sejak perpisahan Maya dan Dani, Dul lah yang paling menginginkan orang tuanya kembali bersatu. Bahkan di sebuah acara saat Dul dalam kondisi direlaksasi, Dul tak bisa menahan tangisnya. Menerima kenyataan ayah bundanya berpisah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Makadul hanya memposting foto sang bunda tanpa Irwan Musri. Sementara itu terkait Irwan yang akhirnya benar-benar menikahi Maya Estianti, seperti apa reaksi Desi Ratnasari? Pernah mengaku berpisah baik-baik dan tetap berhubungan baik dengan sang mantan, nyatanya Desi enggan berkomentar sedikitpun. Desi kembali pada jargonnya no comment. No comment about life, no comment about people's life. Pelantun lagu Tenda Biru ini boleh saja tak mau berkomentar lantaran Irwan tak lagi ada hubungan dengan dirinya. Namun ikhlaskah Desi, sebab bersamaan dengan beredarnya foto pernikahan Maya dan Irwan, beredar pula foto Desi dengan Adrian, kekasih barunya. Dan lagi-lagi Desi Ratnasari memilih bungkam. Kan tadi udah, tadi udah. Kalau Allah takdirkan semuanya mudah, insya Allah.